Pohon-pohon mangrup besar tak berhasil menghadang teriknya sinar matahari. Namun, itu tak menghalangi kegiatan saya hari ini. Panen kepiting. Sudah ada bubu-bubu yang ditancapkan pada hari sebelumnya. Kepiting yang terperangkap di dalamnya lah yang akan kami bawa hari ini. Jenisnya ada kepiting bakau. Kepiting bakau termasuk berbahaya. Karena ketika mencengkram, tak akan sulit dilepaskan. Makanya harus segera diikat dengan tali. Saya nggak berani kalau megang belum diikat seperti ini. Jadi tadi udah diikat sama bapaknya, udah aman. Dia nggak bisa jepit. Jadi bedanya kalau kepiting ini, kepiting bakau sama kepiting rajungan, kepiting air asin itu. Dia itu hidupnya di lumpur, sembunyi-sembunyi di balik pohon bakau gitu. Nah, capitnya itu juga lebih besar dan lebih tebal. Nih, cangkang. Wah, gede. Memang, tak banyak kepiting yang ditangkap hari ini. Karena menggunakan sistem panen pilih. Yakni, hanya kepiting-kepiting dengan ukuran dan kriteria tertentu saja yang ditangkap. Selebihnya, dan dilepaskan kembali ke habitatnya. Kepiting yang udah siap dipanen itu yang gimana, Pak? Jadi yang siap dipanen itu kita tahunya dia dari ini, bawah kerapasnya. Kalau kita tekan ini dia keras, berarti dia gemuk. Oh, jadi dia gemuk-gemuk. Jadi kalau dia masih agak lembek, lembek dia masih kurus, belum padat isinya. Oh, walaupun cangkangnya gede gini, tapi dalamnya bisa kurus gitu, Pak? Iya, bisa kurus. Setelah dia ganti kulit, dia masih kurus dagingnya. Oh, menyusut gitu ya. Kegiatan menangkap kepiting ini dapat dilakukan di ekowisata mangrove, Wanasari. Tempat ini didirikan tahun 2009 oleh kewampok nelayan Wanasari, Bali. Tujuannya untuk mengelola keseimbangan alam hutan mangrove, sekaligus menawarkan wisata edukasi budidaya kepiting bakau. Oval dengan lanci. Ada yang lebar dikit, baru lanci. Kita panen, yang di sini kita panen hanya jangka. Dan kenapa, Pak? Yang betina kita perlakukan khusus untuk... Untuk betelur aja. Ya, fungsinya dia untuk meregenerasi kepiting-betin yang lain. Kepiting-betina yang sudah mempunyai telur akan dibelidayakan dan dibantu proses penutasannya untuk meminimalisir kematian. Sistem pembibitannya ini bagaimana, Pak? Sistem pembibitannya adalah di dalam bak ini kita taruh empat betina dan satu pejantan. Jadi fungsinya adalah pejantan fungsinya sebagai perangsang untuk mempercepat proses pengeluaran telur yang betina. Tiga hari sekali harus kita cek untuk melihat kondisi kematangan telurnya. Oh, ini sudah setengah mata? Ya, sekitar tiga hari ini. Tiga hari. Kalau sudah warna seperti ini. Nanti makin hari dia akan makin... Makin coklat, baru dipindahin ke situ. Iya. Butuh waktu yang lama dalam proses pertumbuhan larva menjadi bayi kepiting. Sekitar dua sampai tiga bulan. Tak banyak yang berhasil hidup pada proses ini ketika masih di alam bebas. Tidak ada, teman? Tidak ada, teman? Tidak ada, teman? Ini, teman? Tidak ada, teman? Tidak ada, teman. Tidak ada, teman. Tidak ada, teman. Wah, puas sudah belajar tentang budidaya kepiting. Saatnya menyantap sajian kuliner yang menggugah selera. Kepit rinjatan segar hasil panen tadilah yang diolah menjadi berbagai masakan lezat. Rempah-rempah pilihan diracik dalam bangutan resep istimewa. Kepiting bubu Bali menjadi sajian pilihan saya kali ini. Warnanya yang merah menggoda, membuat saya tak sabar mencoba. Tekstur daging kepiting bakau tak jauh berbeda dengan rajungan. Tapi cangkangnya cukup kuat dan butuh usaha ekstra untuk memakannya. Makannya penuh perjuangan, dijepit pakai tang. Hmm, sajian bumbu rempah khas Bali semakin menambah rasa. Istimewa. Hmm, ini dia nih. Kepiting yang tadi kita udah tangkap, udah dimasak, udah dimasakan. Enak. Kepiting bumbu Bali. Terus ada juga minuman dari sirup buah mangrove. Rasanya itu sedikit asam, kecut-kecut. Kayak jus jeruk sih, enak kok. Kita makan lagi. Di sini, produk olahan mangrove, menghidupi istri nelayan. Nilai ekonominya menyadarkan warga untuk terus melestarikan hutan bakau. Kalau mau yang seru-seru, bisa mencoba petualangan menyusuri hutan mangrove dengan kanu. Sewanya hanya 30 ribu rupiah, buasnya. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika berlibur di Bali. Termasuk menjajah lusaha edukasi seperti ini. Sayang bukan kalau dilewatkan? Dari Aurora, Edithia Wahyu, melaporkan untuk NER. Terima kasih. Terima kasih.